Selamat datang kembali di Youtube Flang. Video hari ini tentang 8 peraturan nyeleneh yang ada di Korea Utara. Tonton videonya sampai habis ya. Check it out. Yang pertama, hukuman 3 generasi. Peraturan yang pertama adalah aturan hukum 3 generasi. Hukum yang berlaku di masing-masing negara berbeda. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa bervariasi, sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. Hukuman yang paling umum dijatuhkan pada terdakwa pelaku penyimpangan di Indonesia adalah hukuman pidana. Dan durasinya pun sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Berbeda dengan hukum yang berlaku di Indonesia, di Korea Utara berlaku hukuman 3 generasi. Seperti namanya, hukuman ini akan dijatuhkan pada 3 generasi keluarga terdakwa. Seperti namanya, hukuman ini akan berlaku untuk keluarga korban, termasuk anak dan cucunya. Jika kalian mengira hukuman ini bisa diwakilkan, yang artinya tidak harus satu keluarga yang dihukum, kalian salah kira. Karena bahkan saat penjemputan, seluruh keluarga akan langsung ditangkap. Setelah dilakukan penangkapan, keluarga ini akan dibawa ke kamp konsentrasi. Begitu sampai di kamp konsentrasi, keluarga yang ditangkap akan dipisahkan menjadi laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Begitu mereka dipisahkan, mereka akan dipaksa untuk bekerja. Biasanya para laki-laki akan dihukum untuk menambang. Sedangkan perempuan dan anak-anak dihukum untuk membantu masalah pertanian dan tekstil. Mereka yang dihukum diharuskan untuk memulai hukumannya sejak jam 5.30 pagi, dan berakhir pada tengah malam. Tidak sampai di situ saja, karena kamp konsentrasi yang padat, orang-orang yang ditahan katanya kekurangan bahan pangan, dan hal ini berdampak pada kondisi para tahanan yang akhirnya menderita malnutrisi, sehingga banyak yang tewas. Selain para tahanan yang tewas, banyak juga tahanan yang akhirnya dieksekusi karena dianggap melakukan kejahatan berat. Eksekusi terdakwa kejahatan berat pun harus disaksikan oleh seluruh keluarganya. Hal seperti ini terdengar tidak nyata, karena siapa sangka bahwa manusia harus mengalami hukuman kejam ini saat HAM sudah ditegakkan. Kira-kira bagaimana ya jika hukum ini diterapkan juga di Indonesia? Apakah kalian akan pindah negara? Nomor dua, tidak boleh memotret. Peraturan selanjutnya adalah dilarang memotret. Memotret adalah cara paling umum yang sering kita gunakan untuk mengabadikan momen yang sudah kita lalui. Salah satu momen yang sering kita abadikan dalam foto, adalah saat berwisata. Tapi bagaimana jika hal tersebut dilarang? Kalian tidak akan menyangka jika memotret akan dilarang, bukan? Mengingat di Indonesia kita bebas mengambil foto obyek apapun, tapi berbeda dengan peraturan di Korea Utara ini. Orang yang berkunjung di Korea Utara atau wisatawan, dilarang sembarangan mengambil foto. Sebenarnya turis yang datang ke Korea Utara, masih diperbolehkan untuk mengambil foto. Akan tetapi, mereka harus bertanya dulu pada pemandu wisata yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Turis tidak diperbolehkan mengambil foto orang sembarangan, memotret kemiskinan, gambar kemiskinan, atau bangunan yang belum jadi. Dan turis yang ingin mengambil foto patung Kim Il-sung harus mengambil secara keseluruhan, tidak boleh hanya sebagian. Aturan ini hanya berlaku untuk wisatawan yang berkunjung ke Korea Utara. Mereka tidak diperbolehkan untuk sembarangan mengambadikan momen saat mereka berkunjung ke Korea Utara. Jika memang ingin memotret, pemandu wisata akan memberitahukan apa-apa saja yang boleh difoto. Nomor tiga, harus izin untuk tinggal di ibu kota. Jakarta, ibu kota negara Indonesia, banyak menjadi tujuan utama rakyat Indonesia untuk mengadu nasib. Masyarakat yang berada di luar Jakarta berbondong-bondong datang ke Jakarta dengan harapan bisa mencari kerja agar dapat menghidupi keluarga di kampung halamannya. Orang-orang bisa dengan bebas keluar masuk ibu kota dengan mudah tanpa harus meminta izin. Tetapi tidak dengan jika kalian ingin tinggal di ibu kota Korea Utara. Masyarakat yang ada di luar Pyongyang harus mengajukan izin terlebih dulu jika ingin tinggal di ibu kota. Dan jangan kalian pikir mengajukan izin untuk tinggal di ibu kota itu mudah. Karena faktanya untuk mendapat izin tersebut sangat sulit. Hanya orang tertentu yang boleh tinggal di Pyongyang. Seperti pejabat, atau orang-orang kaya yang sudah sukses. Jadi jika kalian berpikir kalian bisa memperbaiki nasib di Pyongyang, lebih baik hapuskan harapan kalian itu. Nomor 4. Budaya asing dilarang Di era yang sudah sangat modern dan informasi mudah diakses seperti sekarang ini, tentunya mengetahui budaya baru negara lain juga tidak sulit. Seperti sekarang ini, kalian sedang menonton video yang sedang membahas tentang peraturan di Korea Utara. Sayangnya, hal seperti ini dilarang. Selain karena akses internet yang terbatas, juga dikarenakan Kim Jong-un sangat membenci budaya asing. Kabarnya, baru-baru ini pemerintah Korea Utara membuat undang-undang baru untuk menghilangkan pengaruh budaya asing. Orang-orang yang tertangkap basah menikmati atau memakai film, pakaian, bahasa gaul yang berasal dari negara asing, seperti Amerika, Korea Selatan, atau Jepang, akan dihukum keras. Bahkan mereka siap dihukum mati. Dan hukuman paling ringan adalah kem penjara selama 15 tahun. Tidak hanya penikmat saja, hukum ini juga berlaku untuk pelaku penyelondupan. Menurut surat kabar Rodong Singmung, budaya asing yang masuk lebih berbahaya daripada musuh yang membawa senjata. Rodong Singmung juga menjelaskan bahwa jika budaya asing terus-terusan masuk, sistem sosial dan revolusi yang sudah ada selama puluhan tahun akan hilang. Penolakan budaya asing ini juga bertujuan agar ideologi rakyat Korea Utara tidak terpengaruh. Untung saja peraturan seperti ini tidak berlaku di Indonesia. Atau nanti para penikmat budaya asing akan merasa hampa. Tetapi, apakah menurut kalian peraturan ini perlu diterapkan atau tidak? Nomor lima, tidak boleh pergi ke luar negeri. Jika kalian bosan hanya liburan di dalam negeri saja, biasanya opsi lain adalah liburan ke luar negeri. Untuk ke luar negeri, kita hanya perlu mengurus berkas yang diperlukan, seperti paspor dan visa. Kita tidak perlu meminta izin dulu kepada pemerintah. Hal seperti ini terdengar normal, bukan? Dan mungkin sistem di negara lain juga sama. Tapi, Korea Utara memiliki sistem yang amat sangat berbeda. Bersamaan dengan adanya larangan budaya asing yang masuk, maka ada peraturan di mana rakyat Korea Utara dilarang keras untuk pergi ke luar negeri. Larangan ini dibuat juga untuk mencegah adanya budaya asing masuk ke Korea Utara. Untuk pergi ke luar negeri, rakyat Korea Utara perlu izin khusus dari pemerintah. Izin harus didapatkan oleh orang yang ingin pergi ke luar negeri agar diizinkan melewati perbatasan yang dijaga ketat oleh satuan militer. Dengan penjagaan yang ketat, hampir tidak mungkin seseorang dapat melarikan diri. Bahkan jika mereka ingin melarikan diri ke China, mereka bahkan akan dideportasi karena dianggap sebagai imigran gelap. Tapi tahukah kalian bahwa ada broker yang membantu orang lain untuk kabur dari Korea Utara. Kalau kalian belum tahu, sekarang kalian tahu. Untuk menyewa broker ini perlu biaya yang sangat mahal. Mengingat pekerjaan ini taruhannya adalah nyawa. Perjuangan untuk kabur dari Korea Utara ini sangat berat. Mereka harus melewati perbatasan lebih dulu sampai menyeberangi sungai yang arusnya lumayan deras. Setelah menyeberangi sungai, mereka harus melewati gurun hingga akhirnya mereka sampai ke China. Perjuangan mereka tidak sampai di situ saja karena mereka masih harus pergi ke negara lain secara sembunyi-sembunyi agar tidak dideportasi. Untung saja setelah melewati cobaan yang begitu berat, orang-orang yang melarikan diri dari Korea Utara bisa hidup lebih bahagia di negara lain. Wah, terdengar mengerikan ya. Nomor 6, Gaya Rambut Yang Terbatas Kita yang hidup di Indonesia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri sendiri dan mengubah penampilan sesuai apa yang kita mau. Tapi hal ini tidak dapat dilakukan jika kalian menjadi rakyat di Korea Utara. Selain ada aturan tidak boleh menikmati budaya luar, rakyat Korea Utara juga dibatasi untuk mengubah model rambutnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh jurnalis asal Finlandia, Mika Makelainen, masyarakat Korea Utara memiliki 15 model gaya rambut yang disetujui oleh pemerintah. Selain model rambut yang sangat terbatas, warga Korea Utara tidak diperbolehkan untuk mewarnai rambut. Dan para pria tidak boleh memanjangkan rambut lebih dari 2 cm. Sedangkan untuk para perempuan di Korea Utara hanya boleh memilih satu model rambut dari 15 model rambut yang ada. Dan ada peraturan juga di mana perempuan yang sudah menikah hanya diperbolehkan memiliki rambut pendek. Dan perempuan yang belum menikah boleh memiliki rambut sedang. Peraturan ini pemerintah tetapkan untuk seluruh salon yang ada di Korea Utara. Untuk memantau busana masyarakat, pemerintah membuat satuan polisi busana. Dan rakyat yang melanggar peraturan busana ini akan dikenakan iuran denda hingga hukuman penjara. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang masyarakatnya beragam, di Korea Utara, kalian hanya akan melihat orang-orang dengan model rambut dan warna yang sama. Hmm, sedikit membosankan ya. Nomor 7. Akses internet yang terbatas. Bagaimana kalau kita dilarang menggunakan internet? Untungnya sebagai warga negara Indonesia, kita diberi kebebasan untuk mengakses informasi melalui internet. Dan akses yang kita dapatkan termasuk tidak terbatas. Dengan kebebasan akses ini, kita bisa melihat kehidupan di negara lain melalui sosial media. Selain itu, informasi tentang negara lain juga bisa kita ketahui melalui situs internasional. Tapi bisakah kalian bayangkan, jika kalian tidak bisa lagi mengakses internet dengan bebas? Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Korea Utara. Pemerintah Korea Utara membatasi penggunaan internet bagi masyarakatnya. Hal ini merupakan bentuk pencegahan masuknya budaya asing. Di Korea Utara, internet hanya bisa diakses oleh kurang dari 1% masyarakat sana. Kebanyakan dapat diakses oleh pemimpin politik, masyarakat universitas elit, dan orang-orang kaya saja. Walaupun pembatasan internet diberlakukan, pemerintah tetap memberikan akses gratis internet lokal, yang disebut Kwong-yong. Kwong-yong memiliki seribu sampai lima ribu situs yang bisa diakses. Namun, tetap saja, situs internasional tidak bisa diakses karena diblokir oleh pemerintah. Meskipun akses Kwong-yong gratis, konon katanya harga komputer di Korea Utara sangat mahal. Setara gaji tiga bulan di sana. Jika kalian ada di Korea Utara, apakah kalian bisa bertahan tanpa internet? Nomor delapan, aturan berpakaian. Peraturan terakhir ini adalah aturan berpakaian. Di Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti di Jakarta, kita bisa melihat orang-orang dengan gaya pakaian yang berbeda-beda. Seperti ada yang berpakaian serba gelap ala-ala gotik, atau yang berpakaian feminin penuh rendah, atau yang memakai pakaian terbuka. Kebebasan berpakaian merupakan bentuk dari kebebasan berekspresi. Karena cara berpakaian kita mencerminkan kepribadian kita atau apa yang kita sukai. Tetapi, bagaimana jika kita tidak diberi kebebasan untuk berekspresi, dan cara berpakaian kita diatur oleh pemerintah? Ternyata selain gaya rambut, cara berpakaian masyarakat Korea Utara juga sangat dibatasi loh. Jika nanti kalian memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Korea Utara, kalian tidak boleh, dan tidak akan menemukan satu orang pun yang mengenakan pakaian berbahan jeans. Sebab, jeans dianggap sebagai budaya orang luar. Selain jeans, perempuan yang mengenakan celana dengan motif dan model yang heboh, dapat menimbulkan kecurigaan, yang bisa saja membuat mereka mendapat teguran, hingga hukuman kerja paksa. Tidak hanya celana yang modelnya heboh saja, rakyat Korea Utara tidak diperbolehkan mengenakan celana yang ketat dan hanya diperbolehkan memakai celana yang potongannya longgar. Dengan keterbatasan berpakaian yang seperti itu, keberagaman di Korea Utara hampir tidak ada. Pemerintah Korea Utara sepertinya akan melakukan apapun agar rakyatnya tidak terpengaruh budaya luar. Sampai-sampai, tidak peduli dengan keberagaman yang ada di setiap individunya. Nah, itu tadi 8 aturan nyeleneh yang diterapkan di Korea Utara. Apakah kalian bisa membayangkan jika peraturan seperti itu ada di Indonesia? Video hari ini sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di video YouTube lang selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. sub indo by broth3rmax